Apa itu kelas meeting? Kelas meeting adalah pertemuan reguler yang diadakan oleh sekelompok individu dalam konteks pendidikan. Ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari kelas sekolah dasar hingga kuliah di perguruan tinggi. Kelas meeting biasanya dipandu oleh seorang fasilitator yang bisa menjadi guru, instruktur, atau bahkan salah satu anggota kelompok. Tujuan kelas meeting Kelas meeting memiliki berbagai tujuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifiknya. Beberapa tujuan umumnya meliputi Peningkatan pembelajaran Diskusi dan pertukaran gagasan antara peserta dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Pemecahan masalah Kelas meeting dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam konteks pembelajaran atau lingkungan sekolah. Pembangunan hubungan Membangun hubungan positif antara peserta, termasuk antara siswa dan guru, dapat menjadi tujuan penting dari kelas meeting. Pengembangan keterampilan sosial Kelas meeting dapat memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berkolaborasi, dan berempati. Pemberian umpan balik Peserta dapat memberikan umpan balik satu sama lain atau kepada guru dan instruktur tentang pengalaman pembelajaran mereka. Manfaat kelas meeting Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengadakan kelas meeting, termasuk Peningkatan partisipasi Kelas meeting dapat mendorong partisipasi aktif dari semua peserta, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pembelajaran. Peningkatan pemahaman Diskusi dan kolaborasi dalam kelas meeting dapat membantu peserta untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik melalui pertukaran ide dan pengalaman. Pemecahan masalah efektif Kelas meeting menyediakan platform yang ideal untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara kolektif menggunakan berbagai sudut pandan dan keterampilan. Peningkatan hubungan Interaksi yang terjadi dalam kelas meeting dapat memperkuat hubungan antara peserta, menciptakan lingkungan belajar yang lebih intrusif, dan mendukung. Pengembangan keterampilan sosial Peserta dapat menggunakan kelas meeting untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, seperti berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan empati, dan bekerja sama dalam tim. Struktur kelas meeting Kelas meeting dapat memiliki berbagai struktur, tergantung pada tujuan dan konteksnya. Namun, ada beberapa komponen umum yang sering ditemukan dalam struktur kelas meeting, termasuk Pembukaan Fase awal kelas meeting yang digunakan untuk memperkenalkan topik atau tujuan pertemuan, menetapkan aturan dan harapan, dan membangun suasana yang intrusif. Diskusi atau pertukaran ide Bagian utama dari kelas meeting di mana peserta berbagi pendapat, pengalaman, atau informasi terkait topik yang dibahas. Kegiatan atau aktivitas Kadang-kadang, kelas meeting dapat mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu yang dirancang untuk memperkuat konsep atau keterampilan tertentu. Pemecahan masalah Jika tujuan kelas meeting adalah untuk memecahkan masalah tertentu, bagian ini akan diperuntukkan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang dapat diterapkan. Penutupan Fase akhir kelas meeting di mana peserta merangkum pembahasan, mengevaluasi hasil, dan merencanakan langkah selanjutnya jika diperlukan. Strategi pelaksanaan kelas meeting Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melaksanakan kelas meeting dengan efektif, termasuk Mempersiapkan materi Penting untuk mempersiapkan materi atau topik yang akan dibahas sebelum kelas meeting dimulai, agar diskusi dapat berjalan lancar dan efisien. Memfasilitasi diskusi Fasilitator harus mengelola diskusi dengan cermat, memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan bahwa pembahasan tetap berfokus pada topik yang relevan. Menggunakan teknologi Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kelas meeting, baik untuk berkomunikasi secara online maupun untuk memfasilitasi kolaborasi dan pembelajaran aktif. Menggunakan metode pembelajaran aktif Metode pembelajaran aktif, seperti diskusi berkelompok, studi kasus, atau permainan peran, dapat meningkatkan keterlibatan peserta dan memperkuat pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Mengukur hasil dan umpan balik Penting untuk mengukur hasil kelas meeting dan meminta umpan balik dari peserta untuk mengevaluasi efektifitasnya dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan jika diperlukan. Peran peserta dalam kelas meeting Setiap peserta dalam kelas meeting memiliki peran penting untuk memastikan kesuksesan pertemuan, termasuk Berpartisipasi aktif Peserta diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan yang dilakukan selama kelas meeting. Mendengarkan dengan empati Mendengarkan dengan empati kepada orang lain adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap peserta untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Berpikir kritis Peserta harus menggunakan pendudukan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi, menganalisis masalah, dan menghasilkan solusi yang efektif. Menghargai perbedaan Dalam kelas meeting yang intrusif, penting untuk menghargai perbedaan pendapat dan pengalaman, serta berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua peserta. Memberikan umpan balik Peserta dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada sesama peserta atau kepada fasilitator untuk membantu meningkatkan kualitas pertemuan. Contoh praktik terbaik Beberapa contoh praktik terbaik dalam melaksanakan kelas meeting meliputi Mengatur waktu Penting untuk mengatur waktu kelas meeting dengan baik, memastikan bahwa ada cukup waktu untuk membahas semua topik yang direncanakan tanpa terburu-buru atau terlalu lama. Menetapkan aturan dan norma Menetapkan aturan dan norma yang jelas untuk interaksi di dalam kelas meeting dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi semua peserta. Menggunakan teknologi secara efektif Jika kelas meeting dilakukan secara online, penting untuk menggunakan teknologi dengan efektif, termasuk memilih platform yang sesuai dan menyediakan dukungan teknik jika diperlukan. Mengembangkan materi yang menarik Memilih materi atau topik yang menarik dan relevan dapat meningkatkan minat peserta dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kelas meeting. Evaluasi dan penyesuaian Setelah kelas meeting selesai, penting untuk mengevaluasi efektifitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk pertemuan selanjutnya. Kesimpulan Kelas meeting adalah alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran kolaboratif, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan sosial di dalam konteks pendidikan. Dengan menggunakan struktur yang tepat, strategi pelaksanaan yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua peserta, kelas meeting dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi semua yang terlibat. Semoga tercerahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati